Halo teman-teman inspirasi hari ini kebetulan saya gak bisa ngisi mungkin di siaran pagi ya tapi saya akan melakukan kegiatan dan mungkin bagi sahabat inspirasi teman-teman semuanya yuk ikutin kegiatan hari ini dan kegiatan apa aja sih walaupun nanti seperti apa kegiatannya ya kita sesuaikan aja lah jadi wasap inspirasi yuk mari ikutin kegiatan hari ini dan apa-apa aja yang bisa kita dapatkan ini anggota yang akan melakukan kegiatan di Darussudur ya kebetulan hari ini Darussudur ada kegiatan nafala Quran dan juga pengenalan Quran Braille ada dua tahap satu untuk afalan satu untuk pengenalan Quran Braille bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak tunanetra ini mereka masih ini ya masih di best game Habibwan sebelum kita antarin mereka ke sana nah teman-teman ini ya ini mereka lagi melakukan syarapan pagi sebelum ini kita ke Darussudur teman-teman 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 saya sama anaknya Habib yang berdiri ini akan mengantari akan mengantari mereka ke sana ini anaknya Habib yang duduk ini mungkin teman-teman bisa melihat yang ini jemputan jemputan tipe sejarah seperti itu ya teman-teman hari ini kegiatannya dan saya sekarang kalau berada di rumahnya Habib nanti saya sama anaknya Habib akan mengantari mereka ke sana dan mungkin teman-teman pengen tahu apa sih tempat tinggalnya Habib bagi kalian yang ingin berkunci ke rumahnya saya Habib atau ingin melakukan terapis ke rumahnya si Habib sendiri karena berhubung saya diajak dan juga teman-teman anaknya Habib juga agar meringankan beban dia juga saat menonton teman-teman para ibu-ibu nanti seperti itu ini tempatnya nah ini dia ini nama tempatnya si Habib sendiri dan ini menu-menunya dan ini nomor HP-nya si Habib sendiri jadi seperti itu ya jangan lupa ikutin terus perjalanan kita tadi mungkin saya tidak bisa ini ya tidak bisa kasih nampak nomornya tadi lupa ini nama tempatnya geria sehat jumlah si mastung nah ini kelihatan ya si mastung ini naftar menu-menunya dan ini pijat kebukaran full body si mastung dan mungkin teman-teman penasaran ini nomor HP-nya ini ini 0821 156 156 167 atau 0812 3560 5131 itu nomor saya nama tempatnya mungkin bagi yang ini yang ingin di terapis ingin kebukaran cari aja geria sehat jumlah si mastung jalan-jalan jalan-jalan ke-148 jadi seperti itu teman-temannya ikutin terus perjalanan saya saya sama anaknya Habib akan melakukan perjalanan akan membantu ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jalurah kita bersyukur kita selalu semacam salat ada kegiatan untuk baca Al-Quran Dengan proses belajarnya juga untuk habis Quran hafalan Quran ini mudah-mudahan jadi kegiatan para kurang yang di luaran ikut andil untuk bagaimana kita terus bisa aktif dalam kegiatan kegiatan tentang keagamaan termasuk Baca Al-Quran Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keterampilan-keterampilan teman-teman divan-nya terakhir di rumah dan bisa segulah di masyarakat khususnya di Indonesia agar menjadi lebih baik kita 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 terus kita selanjutkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi hari ini kemudian besok hari Ahad dan hari Senin nah kegiatannya terbagi dua ada yang tahfir Quran ada yang belajar Arab Qur'an eh Arab ya Arab Qur'an ya Qur'an nah untuk yang tahfir nanti kelasnya di sini di musjid ya pemimpinnya sudah ada untuk yang Arab braide nanti ruang belajarnya di bawah di kelas ya pemimpinnya atau ketiga pemajarnya juga insyaallah sudah ada nah itu kemudian jadwal jadwal kelihatan yang pertama kita mulai dari nanti subuh ya surah subuh sehabis subuh itu ada fikir al-masurah fikir al-masurah ini memang biasa dilakukan sejak pagi dan sore nah kemudian dimulai dari jam lima pagi setelah dadah fikir itu baik kalau punya kolakor tetap yang di masjid kalau untuk yang Arab menuju ke kelas yang ke bawah nanti mulai masuk sesi pertama yaitu ada pembelajaran kitab ya sebelum masuk ke dari Arab Rehwe pembelajaran kitab sama Ustaz Basa untuk besok jadi yang pertama orang susah sudah kemudian sampai jam 6 pagi jam 6 itu istirahat mandi dan persiapan sarapan pagi sampai setelah 8 nah setelah 8 ngumpul lagi disini di masjid diawali selanjutnya lagi kemudian jam 8 pagi yang Quran camp tetap di masjid khelak 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 yang bersama para pandemik nanti diarahkan yang Arab Rehwe kembali kelas kebawah masuk sesi pertama atau sesi kedua setelah tadi jam lima nah itu mulai belajar Arab Rehwe metode yang usahkan terus sampai setengah 10 kurang lebih ya udah itu setengah 10 ada rehat dulu sekitar 15 menit barangkali mau ke istirahat berganti pembimbing atau berganti pengajar sampai setengah 12 ini untuk Arab ini ya kalau untuk yang kalah kurang sudah ada pembimbing nanti yang tidak akan ikuti pada berhasilnya sama waktunya nah setengah 12 semuanya istirahat persiapan sulam kubur kemudian makan siang masuk lagi setengah dua masuk lagi setengah dua baik yang malah ataupun yang Arab sampai jam tiga nah dari jam tiga asya habis asya ada dikir al-maq surat ya dikir al-maq surat lagi habis dikir al-maq surat itu itu istirahat kalau yang punya tugas mengerjakan tugas misalnya yang ada pre-re ada tugas apa yang dikerjakan sampai maghrib sampai maghrib ya itu itu diisi apa kalau ada tugas diisi mandi makan sore gitu ya dan sampai maghrib pokoknya maghrib kita surat hari berjamaah kumpul disini nah habis maghrib yang halang quran yang halang quran ini di mesbid lagi yang arab brele yang arab brele ini habis maghrib kalaupun masih ada tugas kita bisa berkumpul lagi di kelas misalnya ada ber ada mengerjakan tugas dari mas santin nah habis itu isya habis isya berjamaah sholat habis sholat ada satu sesi lagi yang arab brele itu belajar di kelas itu ya melanjutkan makhrib nah yang hal-hal quran juga melanjutkan di masjid sampai kurang lebih pukul sembilan nah dari pukul sembilan istirahat ya istirahat kemudian bangun nanti kebetulan ada program yang mulai untuk besok jadi bangun bangun nanti dibangunkan sekitar satu jam menjelang subuh yang tiga yang mulai bersama-sama disini habis itu nunggu salah subuh berpikir gitu ya nah terus seperti itu muter jadwalnya sampai segeri itu jadi ada subuh yang melako quran yang mesti lagi ngapalin yang arah yang teras ada pembelajaran kita seperti itu untuk tiadwal insyaallah supaya faham nanti tidak harus diumumkan lagi terutama untuk yang kurunya maaf maaf dan yang yang laluan ini semua sudah hadir ini sudah ada semuanya sudah ya semuanya mas mau memberikan dulu ini itu luas inspirasi ini kita sudah mendengar penyusunan acara kena saudari jalan 9 akan ada pembukaan sekarang mereka lagi berada di kelas dan sambil menunggu pembukaan dari para panitianya sendiri tetap ikuti terus kenyataan saya hari ini di para keselamatan di Malaysia di Mereka dan di Masih terima Terima kasih 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 Dan Dan Selamat Terima kasih Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih 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 Terima 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 kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih